Pemirsa seorang mucikari penyedia jasa pekerja sek komersial atau PSK diamankan tim cyberdirekturat reser sekriminal khusus Polda Jambi. Dirinya diamankan di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Tim cybercrime direkturat reser sekriminal khusus Polda Jambi berhasil mengamankan seorang mucikari penyedia jasa PSK di kota Jambi. Ia adalah VP yang diamankan di salah satu hotel berbintang di kota Jambi pada 17 Desember lalu saat sedang melakukan aktivitas prostitusi tersebut. Di kamar hotel tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah kondom bekas pakai dan handphone pelaku yang berisi screenshot foto-foto wanita yang akan dijual ke pria hidung pelang. Wakil direktur reskrimsus Polda Jambi AKBP Muhammad Santoso mengatakan pengungkapan ini berawal dari patroli cyber di reskrimsus Polda Jambi dan didapatkan ada salah satu akun media sosial yang terang-terangan menawarkan jasa PSK. Ia mengatakan sekali transaksi pelaku menawarkan tarif sebesar 2,5 juta rupiah. Aktivitas prostitusi itu telah ia jalankan selama satu tahun terakhir. Saat ini, para PSK tersebut masih berstatus saksi. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa hasil daripada kegiatan patroli cyber di tracking sus Polda Jambi kita menemukan salah satu akun yang ditubah sebagai penyedia prostitusi online. Kemudian dilakukan penyelidikan di mana mereka akan melakukan sebuah kegiatan ditemukan di salah satu hotel perbintang di Kota Jambi dan ditemukan ada 4, ada 5 dan ada 5 yang sedang melakukan kegiatan prostitusi online dan kemudian kita amankan. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat dengan Undang-Undang ITE atau Pornografi dan Tindak Bidana Perdagangan Manusia. Dimas Ancaya, Jik TV, melaporkan.